Halo sahabat pilates yang ada di rumah, hari ini pilatesnya ditemani oleh saya ya. Selain matras, kali ini latihan pilatesnya kita menggunakan handuk kecil seperti ini. Dan hari ini kita latihannya fokus pada tangan, kaki dan juga eksersis buat perut. Oke, kita mulai aja ya. Dan saya berharapnya, walaupun kita di rumah, tapi kita tetap latihan pilates supaya tubuh kita bisa tetap be. Oke, kita mulai ya latihannya. Nah, kali ini pegang handuknya seperti ini, diluruskan tangannya ke depan, dan aktifkan otot punggung. Jadi tujuan kita memegang handuk kecil adalah untuk kita bisa merasakan otot punggung kita bekerja. Lalu tarik punggungnya turun, dan rasakan badannya tinggi, supaya ini lurus. Oke, kita mulai dengan ambil nafas, lalu pada saat buang nafas, kita luruskan tangannya ke atas. Oke, lalu kembali turun ke posisi awal, ambil nafas, dan buang luruskan kembali ke atas. Ya, kita mulai lagi ya. Waktu pegang handuk seperti ini, kita rasakan sedikit tarik ke arah luar tangannya, supaya otot punggung kita lebih aktif lagi. Jadi rasakan tulang skapula seperti menjepit ke tulang spine. Oke, kita ikuti ya. Lakukan detailnya, lalu luruskan ke atas sambil buang nafas. Oke, kita lakukan tiga kali lagi, sambil ambil nafas, dan buang. Tarik punggungnya turun, diulang lagi dari posisi awal, ambil nafas, dan buang nafas. Ya, ambil nafas lagi, dan yang terakhir, buang, tahan di posisi yang di atas. Oke, dari sini kita lanjut untuk stretching. Ambil nafas dulu, pada saat buang, lengkungkan badan kita ke arah kanan seperti ini untuk stretch di bagian sisi kiri badan kita. Lalu kembali ke posisi tengah. Setiap di tengah, kita lakukan tarik nafas, dan buang gerakan ke arah samping. Oke, rasakan stretch-nya, lalu kembali ke posisi awal. Koreksi lagi posturnya, ambil nafas lagi, dan buang. Handuknya tetap ditarik keluar ya, supaya otot punggung kita tetap bisa aktif. Oke, lalu lanjut lagi ke sebelah kiri. Rasakan dulu stretching-nya, kalau sudah kembali ke center, kembali ke tengah lagi. Satu kali, satu kali lagi hitungannya. Lalu kembali ke tengah, ambil nafas, dan buang. Rasakan stretch-nya, dan kembali ke center. Oke, dari posisi ini, kita turunin tangannya ke posisi bawah. Relax. Oke, itu stretching untuk sisi samping badan kita. Nah, next-nya, kita akan lanjut untuk penguatan otot perut ya. Ambil posisi menyamping. Kaki kita dibuka sejajar selebar pelvis kita. Oke, lalu kita tiduran perlahan, seperti ini. Nah, kali ini handuknya, tetap kita pegang. Kita pastikan badan kita lurus dulu ya, posisinya. Handuknya sama cara pegangnya, tapi kali ini kita taruh di belakang kepala kita seperti ini. Nah, saya taruh di belakang kepala seperti ini untuk mensupport, untuk membantu, supaya waktu kita naikin badan, kita benar-benar bisa fokus pada penguatan otot perut atas. Aktifkan bagian perut bawah, oke, pelvisnya dibikin posterior posisinya. Lalu ambil nafas persiapan, waktu buang, naikin badannya ke arah atas. Aktifkan otot perut atas, lalu kembali ke posisi awal. Kita ulangi lagi ya. Tarik nafas dulu, waktu buang naik. Oke, ambil nafas untuk persiapan, waktu buang, naik badannya. Waktu naik, pastikan ribsnya rasanya masuk ke arah dalam, supaya otot perut atas kita lebih aktif. Oke, dan pastikan pelvisnya selalu posterior, jadi perut bawah kita juga aktif dan pinggang kita aman. Jangan lupa lakukan nafasnya, latihan ini bagus sekali untuk menguatkan otot perut kita. Oke, kita lanjut lagi ya. Ambil nafas dan buang. Jangan lupa untuk mengaktifkan tangan kita, supaya genggamannya bisa membantu leher kita tidak tegang. Dua kali terakhir. Satu kali lagi. Oke. Nah, sekarang kita sedikit latih untuk otot perut, tapi ada sedikit gerakan rotasi ya. Jadi latihan ini bagus untuk sling muscle kita. Nah, dari posisi awal, ambil nafas, persiapan. Waktu buang, kita naikin badannya agar sedikit dirotasikan ke sebelah kiri seperti ini. Lalu kembali ke posisi pengantin. Oke. Ambil nafas persiapan dan buang. Oke. Nah, kali ini ke sisi kanan. Rasakan ribs seperti mau silang ke arah hip. Oke. Tarik nafas persiapan dan buang. Naik. Lalu kembali ke center. Ambil nafas dan buang. Naik. Oke. Kita lakukan dua kali lagi ya. Dua set lagi. Kiri. Wah, terasa sekali ya otot perut sampingnya ya. Kanan. Pastikan perut bawah kita tetap aktif. Satu kali, satu kali. Terakhir. Lalu terakhir, ribs kiri menghadap ke hip kanan. Lalu kembali ke center. Oke. Cukup. Nah, sekarang kita relax dulu sebentar ya. Karena perut kita pasti terasa panas ya. Terasa aktif. Sudah mulai aktif. Dan kita istirahat dulu. Buka tutup kakinya seperti ini. Untuk stretch bagian paha dalam. Lalu kembali tutup ke posisi awal. Jangan lupa lakukan nafasnya. Ambil nafas, buka posisi kakinya seperti ini. Waktu buang nafas, kembali tutup. Ambil nafas lagi. Rasa manu stretch di bagian paha dalamnya. Dan tutup perlahan. Dua kali terakhir. Ambil nafas. Dan buang nafas. Satu kali lagi. Dan buang nafas. Oke. Cukup. Nah, sekarang kita latih dulu untuk bagian perut bawahnya. Kali ini persiapan. Kedua kaki kita akan naik ke tabletop. Tapi kita lakukan naiknya satu-satu ya. Untuk persiapan. Tangan diluruskan di samping badan seperti ini. Ambil nafas dan buang. Angkat kaki yang sebelah kanan. Lalu ambil nafas dan buang. Angkat yang sebelah kiri. Pastikan perut bawah kita aktif. Dan pastikan bagian pinggang bawah kita tidak ada rogaknya ya. Dari posisi ini. Ambil nafas dan buang. Lurusin kaki kanannya. Ke 60. Oke. Kederajaan 60. Lalu kembali ke posisi awal. Lanjut yang sebelah kiri. Persiapannya ambil nafas dan buang diluruskan. Rasakan otot kakinya seperti memanjang. Tertarik ke arah bawah. Lalu balik ke posisi awal. Lagi. Ambil nafas dulu dan buang. Pastikan perut bawah kita tetap aktif. Dan pinggang kita tidak ada rogaknya ya. Lalu kembali ke awal. Kita ulangi. Dan lurusin kakinya harus senyamannya kita. Jadi kalau misalnya pinggangnya sudah mulai tidak nyaman. Tidak boleh terlalu turun kakinya. Oke. Satu kali terakhir yang sebelah kiri. Lalu kembali ke posisi awal. Ya. Nah sekarang kita tahan sebentar kakinya. Kita gabung dengan gerakan badan atasnya ya. Taruh kembali handuknya di belakang kepala. Siap-siap ya. Karena gerakan ini sangat terasa di otot perutnya. Jadi persiapannya. Ambil nafas dan buang naik badannya. Lihat ke arah perutnya. Dan lakukan kakinya seperti tadi. Wah ini challenge sekali untuk otot perutnya. Ambil nafas, persiapan dan buang nafas. Supaya lengan kita tetap aktif. Jadi kita harus tarik handuknya. Keluarkan tenangganya. Supaya perutnya bisa benar-benar terasa. Ambil nafas lagi dan buang. Oke. Lagi. Ambil nafas dan buang. Bagus. Jangan lupa untuk di press otot perutnya. Pastikan pinggang kita nyaman. Oke. Dua set lagi terakhir. Kanan. Lakukan nafasnya. Ambil dan buang. Satu kali, satu kali lagi. Satu kali, satu kali lagi. Dan akhir. Bagus. Lalu kembali. Dah. Istirahat. Turunkan kepalanya dan turunkan kedua kakinya. Kita istirahat sebentar ya. Untuk istirahatnya, kembali kita lakukan stretch untuk paha dalemnya ya. Jadi kakinya dibuka seperti ini. Lalu kembali ditutup perlahan. Oke. Kita ulangi lagi. Ambil nafas waktu kita buka kakinya. Buang nafas. Kita tutup kakinya. Relax dulu sebentar. Dua kali lagi kita lakukan sebelum kita lanjut ke geraman berikutnya. Satu kali lagi. Ambil nafas. Dan buang nafas. Oke. Cukup. Kita siap lagi untuk ke geraman berikutnya. Aktifin perut bawah. Pastikan pelvisnya stabil. Kita angkat kembali kaki kita ke tabletop. Lalu lanjut kaki yang sebelah kiri. Kita angkat ke tabletop. Oke. Setelah kakinya siap. Kita akan kembali menggunakan handuk. Kita pegang di ujung-ujungnya. Dan kita taruh seperti tadi. Taruh di belakang kepalanya. Persiapan ambil nafas. Waktu buang. Naik kepalanya liat ke perut. Aktifkan perut atasnya. Dan pegang yang kuat. Genggamannya ke arah handuk. Lalu kita gabung gerakannya. Rotasikan badannya ke arah kiri. Sambil kita lurusin kaki yang kanan ke 60 derajat. Lalu kembali ke senter. Ambil nafas. Dan buang rotasi ke arah yang sebelahnya. Oke. Kita ulangi lagi ya. Ambil nafas persiapan. Dan buang nafas. Ya. Pastikan pelvisnya stabil. Rotasikan. Lakukan semaksimal yang kita bisa. Ambil nafas. Rotasikan ke sisi kiri. Untuk melatih otot sling muscle kita. Ambil nafas lagi. Dan buang nafas. Ya. Bagus. Lanjut ya. Ambil nafas. Dan buang nafas. Aktifkan perutnya. Stabilkan pelvisnya. Sudah terasa sekali ya otot perutnya. Dua kali lagi kita lakukan. Challenge. Lanjut ya. Jangan stop. Supaya benar-benar kita rasakan. Exercise-nya untuk target muscle-nya. Satu kali. Satu kali lagi. Ambil nafas lagi. Dan buang. Paling terakhir deh. Ambil nafas lagi. Dan buang. Bagus. Oke. Kembali ke senter. Turunkan kakinya satu-satu ke posisi awal. Dan taruh kepalanya ke atas matras. Oke. Nah untuk relaxnya. Kali ini kita masih pakai handuk juga. Kita taruh handuknya di bagian telapak kaki kita. Kita taruh di area jari-jari kaki kita ya. Dari posisi tekuk. Kita mau stretching hamstringnya nih. Ambil nafas persiapan dan buang luruskan kakinya ke arah atas. Nah. Bikin telapak kakinya flex. Kencangin bagian otot depan kakinya. Supaya kita rasa memanjang otot belakang kita atau otot hamstring kita. Oke. Lurusnya senyamannya kita ya. Jangan dipaksa kalau misalnya otot hamstringnya pakuk. Karena ini terasa sekali stretchingannya. Lalu kembali di posisi tekuk. Ulang lagi sama-sama. Ambil nafas dulu untuk prepare. Dan buang. Diluruskan. Tahan sebentar ya. Supaya ototnya terasa. Tekuk lagi. Ambil nafas. Dan buang. Luruskan kembali. Dua kali terakhir. Ambil nafas. Dan buang nafas. Ingat. Jangan lupa untuk ditarik handuknya. Supaya stretchingannya lebih terasa. Satu kali lagi. Oke. Tahan sebentar ya. Supaya stretchingannya lebih maksimal. Dan kembali. Oke. Selesai kaki yang sebelah kanan. Kita lakukan yang sama untuk kaki sebelah kirinya. Kita taruh handuknya. Di bagian jari-jari kaki kita. Awalnya ditepuk dulu. Persiapan ambil nafas. Pada saat buang. Kita lulusin kakinya. Mungkin akan terasa sakit. Kalau misalnya otot kaki kita. Memang beneran kaku. Di bagian hamstringnya. Tapi latihan ini bagus sekali. Supaya gak semakin kaku otot kakinya. Jangan lupa untuk dibikin flex kakinya ya. Supaya lebih ketarik lagi bagian hamstringnya. Lalu kembali ke posisi tekuk. Kita lakukan dua kali lagi. Untuk kaki yang sebelah kiri. Tahan sebentar. Jangan dulu ditekuk ya. Lalu kembali ke posisi awal. Satu kali lagi. Tahan sebentar. Lalu kembali di tekuk lagi. Oke. Terasa ya stretchingannya. Kita boleh lepas handuknya dari telapak kaki kita. Oke. Kalau ini masih tiduran posisinya. Handuknya kita lipat ya. Jadi seperti ini. Oke. Kita lipat. Lalu handuknya ini kita taruh di bagian tulang ekornya kita. Ini sangat membantu men-support bagian belakang kita. Supaya gerakan yang berikutnya akan mempermudah kita lakukan. Kita taruh di posisi tulang ekornya ya. Lalu kedua kaki kita diluruskan seperti ini. Posisinya. Dan telapak kakinya dibikin flex. Pastikan bagian tumitnya itu tekan ke arah matras. Oke. Aktifkan dulu otot bagian pahaknya. Aktifkan dulu bagian perut bawahnya. Oke. Kalau sudah tangan kita boleh kita luruskan seperti ini. Persiapan. Ambil nafas tangannya dibawa ke atas. Waktu buang kita akan artikulasi naik nih. Naik kepalanya liat ke perut. Lalu naik punggungnya. Dan naik pinggangnya. Sambil buang nafas. Dan bayangkan kedua tangan kita seperti ada yang tarik ke bagian depan. Dan bikin kaki kita semakin flex. Semakin lurus. Supaya stretchingannya berasal juga di bagian hamstring. Juga di bagian lower backnya. Dari posisi ini masih tetap di posisi round. Kita press perutnya. Lalu kita kembali turun. Tapi perhatikan waktu turun susunannya. Dari bagian pinggang dulu. Punggung dan kepala. Turunnya pelan-pelan. Dan rasakan satu demi satu bagian turun. Sambil kita aktifkan otak perutnya. Oke. Kita ulang lagi ya. Ambil nafas. Aktifkan perutnya dulu. Isi nafasnya. Pas buang. Naik. Kepala. Punggung. Tekan kakinya ke arah matras. Lalu bayangkan kedua tangan kita seperti ada yang tarik ke depan. Oke. Kita lakukan efeksi round. Supaya hamstring dan bagian lower back kita dan upper back kita lebih ke stretch. Lalu kembali dorong perutnya. Untuk kita susun kembali badan kita satu-satu ke arah matras. Semakin kita bisa lakukan perlahan. Dan tanpa hentakan. Berarti spine kita terasa untuk latihan artikulasinya. Oke. Berarti spine kita tidak kaku. Kita lanjut lagi dua hitungan. Aktifkan otak perut atas. Oke. Kencangkan bagian pahanya. Lalu bayangkan kedua tangan kita seperti ada yang tarik ke depan. Oke. Lalu ambil nafas dan buang masih tetap round. Lalu kita turun satu-satu. Dari pinggang, punggung, dan kepalanya. Oke. Lagi ya. Kita lanjutin lagi. Ambil nafas dan buang. Aktifin perutnya. Semakin kita banyak lakukan. Kita harus semakin mudah untuk melakukannya di terakhir-terakhir hitungan. Karena spine kita sudah lebih fleksibel. Oke. Nah sekarang challenge-nya handuknya kita pindahkan posisinya ya. Kita lakukan tanpa handuk. Oke. Ini akan lebih sulit. Tapi kalau otak perut kita sudah lebih panas. Spain kita sudah lebih lentur. Biasanya kita lebih mudah untuk melakukannya. Kita coba ya. Aktifkan perutnya. Kencengit pahanya. Lalu bayangkan tangannya seperti ada yang tarik ke depan. Lebih sulit kan? Tapi bisa kita lakukan satu kali lagi hitungannya. Oke. Jangan lupa nafas. Terakhir. Ambil nafas dulu dan buang. Aktifkan otak perutnya. Terakhir ya. Bayangkan tangannya seperti ada yang tarik ke depan. Oke. Dari sini kembali kita tegak ke posisi awal. Posisi berikutnya adalah posisi menyamping. Karena kita mengatih bagian pahaluan kita. Handuknya diambil lagi. Lalu kita akan lipat handuknya. Menjadi agak tebal. Ya. Seperti ini ya. Lalu kaki kita diluruskan. Dan taruh di bagian handuknya. Ini taruh di bagian pinggang samping kita. Kakinya diluruskan seperti ini. Oke. Nah taruh posisi kakinya lurus. Dan posisinya agak lebih ke depan. Dibandingkan bagian panggul kita. Nah panggul dan badan atas itu harus satu garis lurus. Untuk posisi tangan ditepuk seperti ini. Oke. Kalau sudah pastikan televisinya sejajar. Nah tujuannya kita taruh handuk di bagian pinggang kiri kita. Adalah untuk meluruskan bagian sisi pinggang kiri dan sisi pinggang kanan kita. Oke. Kalau sudah persiapannya ambil nafas. Waktu buang nafas kita angkat kakinya. Oke. Sebatas bagian pelvis kita tidak rotasi. Lalu turun kembali. Ambil nafas dan buang naik ke posisi atas. Oke. Dan perhatikan juga posisi lutut kita untuk tetap sejajar. Atau tetap paralel. Lanjut yang ketiga. Oke. Turun kembali. Ambil nafas dan buang nafas. Ya. Kita lakukan tiga kali terakhir. Ambil nafas lagi dan buang nafas. Dua lagi. Latihan ini bagus untuk melatih bagian paha luar kita. Melatih pelvis stability kita. Dan satu terakhir. Oke. Cukup. Ya. Sekarang kita boleh ganti posisi yang sebelahnya. Kakinya sama. Akan dilurusin juga. Dan taruh kakinya lebih ke depan. Pelvisnya lebih ke belakang. Dan bagian handuknya kita taruh di sisi yang sebelah kanan. Tangannya kita ditaruh seperti ini posisinya. Dan pastikan badan atas kita stabil. Pelvis kita juga stabil. Nah fungsi kita taruh handuk di bagian samping badan kita adalah untuk meluruskan antara sisi kanan dan sisi kiri badan kita. Oke. Persiapan ambil nafas. Waktu buang. Angkat kembali kaki yang sebelah kiri. Plututnya tetap sejajah atau tetap paralel. Dan pastikan pelvisnya tidak rotasi. Lanjut yang kedua. Ambil nafas kembali dan buang. Angkat kakinya setinggi yang kita nyaman ya. Nah latihan ini bagus untuk menguatkan bagian paha luar. Melatih pelvis stabilitas kita. Ambil nafas lagi dan buang. Dua kali terakhir. Satu kali terakhir. Oke. Cukup. Nah kali ini kita akan kembali ke posisi di burang. Setelah badan kita lurus. Kaki kita keduanya ditepuk. Lalu angkat kaki yang sebelah kanan. Untuk kita taruh ke lutut kiri kita. Lalu angkat lutut kiri kita. Dekatkan ke arah dada. Tangan yang sebelah kiri boleh pegang ke lutut. Tangan yang sebelah kanan boleh pegang ke lutut yang kanan. Tahan sebanyak tiga hitungan. Tahan sebanyak tiga hitungan. Satu. Sambil nafas ya. Dua. Tiga. Oke. Terasa ya stretchingan untuk bagian paha luarnya. Dan kita tukar posisinya. Lalu angkat kakinya dekatkan ke arah dada. Yang kanan dekatkan kakinya ke arah dada. Yang kiri dorong lututnya ke arah luar. Dan tahan. Satu. Dua. Tiga. Oke. Terasa ya stretchingnya untuk bagian paha luar. Oke. Nah sekarang kita akan lakukan stretch untuk badan atas kita. Saya akan contohin dari arah sini dulu. Kakinya ditekuk ke arah depan. Pastikan pelvis dan badan atas kembali satu garis lurus. Lalu tangannya diluruskan ke arah depan. Persiapan ambil nafas. Waktu buang. Pangannya kita rentangkan ke arah belakang. Tahan dulu ya. Supaya otot bagian lengan atas kita. Bagian belakang kita ke stretch. Dan pastikan pelvisnya tetap stabil. Ambil nafas lagi. Dan buang. Balik ke posisi awal. Kita lakukan dua lagi. Ambil nafas dan buang. Tahan dulu. Supaya lebih maksimal stretchingnya. Lalu kembali. Satu kali lagi. Ambil nafas. Dan buang. Tahan dulu. Lalu kembali ke posisi awal. Oke. Lalu kita lakukan untuk sisi yang sebelahnya. Kita teku kembali kakinya. Oke. Kita pastikan panggung. Dan badan kita satu garis lurus. Lalu kita lurusin tangannya ke depan. Persiapan ambil nafas. Dan buang. Tangannya direntangkan ke arah belakang. Tahan dulu sebentar. Ambil nafas lagi. Dan buang. Balik ke posisi awal. Kita lakukan dua lagi hitungannya. Ambil nafas dulu. Dan buang nafas. Pastikan kaki stabil. Stratenya sejauh yang kita bisa. Lalu kembali ke posisi awal. Satu kali lagi. Ambil nafas panjang. Dan buang. Lalu kembali ke posisi awal. Oke. Cukup. Lalu kita boleh kembali bangun ke posisi awal. Oke. Latihannya sudah selesai untuk hari ini. Tapi kalau mau tetap satu jam. Bisa lakukan set video ini. Sebanyak dua kali pengulangan. Oke. Saya berharap kita semua tetap sehat. Jaga kesehatan kita masing-masing ya. Dan sampai ketemu. Terima kasih. Sampai jumpa.